Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman oke kali ini saya mau sedikit review ya ini soal tampilan speedometer dari Yamaha XSR 155 VVA teman-teman ya ini desainnya sendiri seperti ini ya membulat ya dan juga minimalis ya di sekelilingnya ini ada kayak warna silver teman-teman kemudian ada logo Yamaha ya minimalis Coba kita lihat seperti apa tampilannya Hai nah ini dia teman-teman ya ini tampilan speedometer dari Yamaha XSR semua full digital nah ya jadi dari desain boleh aja ada klasik temen-temen ya tapi untuk indikator-indikatornya sama bisa lihat semua sudah digital ya ini untuk kecepatan posisi gear ya ini kemudian ini ada ini ada hitam sedikit ini ini ada indikator VVA kalau saman pas jalan itu ya ketika saman geber di RPM 7000 atau 6000-7000 itu akan muncul VVA itu tandanya fitur VVA mesin ini aktif temen-temen ya ya itu untuk sekelilingnya ini 012 ini sampai 13 ini adalah indikator RPM ya temen-temen jadi ketika kita betot gas ini akan naik muter gini ya nah ini limitnya sampai 11000 ya 11000 RPM nah ini oke selanjutnya di bagian bawah kecepatan ini ya itu ada jam ya jam kemudian bawahnya lagi ada indikator bensin ya bahan bakar kemudian di bagian bawah ini ini ada lingkaran-lingkaran kecil ini ini adalah indikator yang sebelah sini adalah netral kemudian sebelahnya lagi itu di atasin netral ya sebelah kirinya netralnya ada ada ini ya indikator lagi itu untuk scene ke kiri kemudian di sebelahnya N ini ada indikator injeksi kemudian suhu suhu mesin radiator ya kemudian lampu dim dan juga scene kanan ini ya kecil-kecil temen-temen ya oke ini tampilan utamanya seperti ini temen-temen ya untuk merubah tampilan ini ya misalnya kita mau melihat ini odometer ataupun trip trip A trip B ya itu di sebelah kiri ini ada tombol dan juga sebelah kanan ini untuk select untuk sebelah kiri dan reset untuk sebelah kanannya oke coba kita tombol sebelah kiri ya nah tampilannya seperti ini ada kilometer per liter average kemudian average kecepatan ini kecerahan temen-temen kecerahan layar nah ini odometernya trip 1 trip 2 ya dan jam oke kita bahas satu-satu indikatornya yang pertama adalah kilometer per liter ini adalah penggunaan bahan bakar secara real ya ketika kita jalan ya ini secara realnya kemudian average berarti ini rata-rata rata-rata penggunaan bahan bakarnya ya ini rata-rata sejak kemarin saya pakai ya 46,8 sangat iri temen-temen ya untuk motor sekelas motor sport kemudian average nah ini average kecepatan ya kecepatan rata-rata ya di angka 33 km per jam kemudian PL 03 ini adalah kecerahan ya bisa di setting ini dicerahkan atau di lebih redupkan bisa ya diatur kecerahannya ya tingkat kecerahannya bisa diatur di ini ya kemudian odometer ya odometer kemudian trip A trip 1 ya trip 2 dan jam ya untuk merubah jam ini kita tekan tombol select nah ini ya sampai berkedip jamnya kemudian untuk merubah kita tinggal tekan tombol reset ini merubah merubah jamnya ya seperti ini ya kemudian untuk merubah menitnya kita tekan tombol tombol select lagi baru kita tekan tombol reset lagi demikian kemudian setelah itu kita tekan tombol select lagi tombol kiri lagi ya kemudian yang bisa dirubah lagi adalah untuk trip 1 trip 2 juga bisa ya kemudian ini adalah untuk kecerahan misbandometernya ini bisa diatur kita tekan tombol select nah sampai berkedip ya tekannya agak lama sampai berkedip seperti ini kemudian kita tombol resetnya sebelah kanan nah ini 1 berarti paling redup 2 ini agak terang 3 semakin terang oh 3 paling terang ya jadi ini paling terang seperti ini ini adalah kecerahan paling terang jika sudah kita tekan tombol select lagi oke seperti itu tekan nya agak lama ya untuk berganti oke kemudian trip 1 trip 2 nah trip ini kita bisa juga reset dengan cara ini bisa tekan tombol reset ya reset agak lama nah demikian mulai dari 0 lagi ya untuk trip 1 nya demikian yang sama untuk trip 2 nya seperti itu juga oke demikian ya untuk speedometernya dari yama xsr155vv ini oke cakep banget teman teman ya dikombinasikan dengan full digital dan desainnya melingkar ya agak apa unik gitu ya minimalis ya oke seperti ini ya untuk tampilannya cukup ini ya informatif semua kemudian juga font nya mungkin yang ini ya apa RPM nya ini agak kecil ya terlalu kecil mungkin ya itu aja overall sih bagus semua ya desainnya ini sangat klop banget dengan karakter si motor xsr155v ini oke demikian review kita singkat saja untuk speedometer yamaha xsr155v oke terima kasih saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati